Tengah malam, sebuah minibus di Pangandaran terbakar hebat. Diduga, akibat korsleting listrik di bagian mesin. Peristiwa ini terjadi di Dusun Kalnuadas RT 0508 Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, dan menimpa minibus milik Mita yang sedang terparkir di depan halaman minimarket di Cijulang. Jumat 30 Juni 2023 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, Saat mengalami kebakaran, kobaran api terus membesar dan melahap ke semua bagian minibus, dan rudamkar Pangandaran, Suroso membenarkan adanya kejadian kebakaran yang menimpa satu unit minibus, setelah mendapatkan informasi, satu unit mobil. Damkar yang tidak jauh dari lokasi mendatangi lokasi kejadian, sekitar setengah jam. Kita melakukan penanganan dan pemadaman terhadap kobaran api. Ujar Suroso melalui WhatsApp, Sabtu, 1 Juli 2023, pagi. Kobaran api berasal akibat dari konsleting listrik di bagian mesin lalu merambat ke seluruh bagian mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, hanya minibus Ludes terbakar hebat dan mengalami kerugian sekitar 150 juta rupiah. Dalam proses penanganan, pihaknya juga melihat personel Polsek Cijulang, Satpol PP dan dibantu oleh warga setempat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!